Dilansir dari eramuslim.com, pernyataan berani dilontarkan Gubernur Maluku Utara, Malut Abdul Ghani Kasubah terkait kebijakan tol laut Presiden Joko Widodo. Pasalnya pelayanan tol laut di wilayah Maluku Utara dianggap sangat tidak efektif. Dari sisi waktu operasional terlalu lama, di mana satu kali operasi membutuhkan waktu hingga 23 hari, sementara kapal kompetitor bisnis hanya butuh 7 hari atau 1 minggu. Kehadiran kapal tol laut dengan harapan menekan tingkat harga di daerah, tapi kalau waktu kedatangannya mencapai 23 hari, maka sama saja. Tidak ada manfaatnya, ujar Abdul Ghani Kasubah saat ditemui di kantor DPRD Maluku Utara, Jumat tanggal 25 Agustus seperti dilansir dari Maluku Utara POS. Memang ini kebijakan Presiden dan masalahnya ada di Kementerian Perhubungan, tetapi, bagi saya lebih baik disampaikan ke Menko Kemaritiman. Sebab semua masalah yang lebih paham dan cepat responnya ada di Menko Maritim karena dia mengatur semua hal, jelas Abdul Ghani Kasubah. Gubernur sangat berharap tol laut bisa berjalan efektif, karena akan memiliki pengaruh ekonomi terhadap masyarakat. Di mana daya beli masyarakat akan meningkat seiring dengan turunnya harga barang di pasar, kita tidak bisa pungkiri, satu kebijakan baru pasti akan menuai masalah, terutama efektif tidaknya penerapan kebijakan itu, karena itu, perlu ada evaluasi sehingga implikasi di masyarakat bisa dirasakan. Dan tutup gubernur.